PEMKAP Madiun Kabupaten Ketersediaan dan Distribusi Pangan Cahyo Sukmono mengatakan bahwa kemitraan dengan bulog bertujuan menambah volume penyaluran beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan atau SPHP. Untuk kegiatan hari ini, ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami yang pertama, yaitu di Dinas Ketanan Pengendamu Tenakan, di mana pada waktu itu kami mengumpulkan dari teman-teman pedagang pasar dan kepala besar, dan itu kita bersinergi dengan pihak bulog. Ini sebagai tindak lanjutnya. Dari DKPP, beberapa hari yang lalu kita sudah bersinergi, ditempatkan di Tufar atau kantor bulog ini, biar tahu masyarakat ini bulog. Oke, kita fasilitasi dan ada sedikit atau penyedari penjelasan dari bulog langsung tentang penyaluran beras SPHP. Jadi ini pendaftaran calon mitra bulog dari pedagang pasar, toko, atau riter. Tujuannya itu menambah volume penyaluran beras SPHP dan menambah titik atau lokasi saluran. Jadi tetap kita setiap waktu bersinergi dengan bulog atau badan madir. Harapan dengan kegiatan ini, yaitu tersalurnya beras SPHP ke masyarakat itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Yang kedua untuk pengendalian inflasi, karena tugas dari DKPP dan bulog sama-sama sebagai pengendali harga beras. Sementara itu pimpinan cabang bulog kantor Madun Ferdian menjelaskan bagi pendaftar kemitraan akan dilakukan verifikasi toko. Jika telah terverifikasi, maka bisa langsung bertransaksi maksimal 2 ton per minggu. Yang jelas setelah mendaftar, kami akan lakukan verifikasi. Kami akan coba datangi masing-masing toko ataupun pedagang, utama yang di pasar. Apakah betul mereka berdagang di situ, di pasar tersebut. Setelah selesai di kamer ferik, artinya mereka sudah bisa melakukan transaksi dengan kami. Sebagai salah satu penyalur beras program SPHP ya. Bisa langsung bertransaksi. Habis itu, kita coba monitoring. Karena mereka pada saat mendaftar harus mengikuti aturan-aturan yang kami terapkan di sini. Selanjutnya akan dilakukan monitoring oleh Satgas Pangan. Jika terjadi pelanggaran, maka akan ditandai dari daftar anggota kemitraan. Sampai jumpa di video selanjutnya.